Hai, kembali lagi bersama Deen, dan di video kali ini aku tidak pakai makeup bare face, nama saya video sebelumnya, karena hari ini aku akan menunjukkan ke kalian gimana my morning skin care routine. Sebelum kita mulai sama skin care routine-nya, pertama yang harus dilakukan adalah pasang. Apa ini, bandana? Aku baru mau ngomong scrunchies, tapi ini bukan scrunchies. Ini aku beli di Naughty kayaknya, harganya cuma Rp30.000-an doang. Dan dia, tadinya aku mincer yang telinganya pendek, tapi ternyata begitu aku coba di rumah ternyata telinganya panjang banget. Jadi aku harus pakai ini dulu. Yeay. Ready for some skin care routine. Jadi, tadi aku udah cuci muka. Setelah pertama dengan skin care routine aku di pagi hari adalah cuci muka. Ada beberapa orang yang pakai meselarkotter dulu, alias double cleansing di pagi hari. Tapi aku sendiri nggak terlalu perlu double cleansing di pagi hari, jadi aku double cleansing cuma sore aja. Jadi, aku pakai sabun mukanya SMP Lab Plus. Ini triple water deep clean facial foam. Jadi dia itu, claim-nya itu bisa membersihkan secara lebih dalam lagi ke dalam pori-pori. Aku udah pakai ini kayaknya hampir 2 minggu lebih. Dan aku sukanya dia nggak bikin kulit aku ngerasa ketarik. Walaupun dia cukup berbusa gitu ya. Aku suka trauma gitu sama sabun muka yang berbusa kayak Senka. Karena aku nggak cocok sama Senka. Dan Senka itu bikin kulit aku kering. Tapi, SMP Lab Plus ini nggak bikin kering. Dan aku ngerasa dia melunakan comedoku sedikit demi sedikit. Jadi, lebih bisa di luarin pakai tangan gitu aja. Step kedua adalah toning. Untuk toner, aku pakai 2 toner. Yang pertama itu ada cleansing toner. Yang kedua itu hydrating toner. Dan untuk cleansing toner-nya aku pakai dari Equal. Ini Equal Liquor Ice pH Balancing Cleansing Toner. Aku udah pakai ini. Ini udah botol kedua aku. Jadi, aku nggak perlu bilang ya. Aku suka apa nggak. Please, I love it so much. Biasanya kalau untuk pakai cleansing toner ini aku pakai kapas. Walaupun kalau hydrating toner itu aku pakenya tangan. Tapi, entah kenapa kalau pakai cleansing toner ini aku pakai kapas. cleansing toner ini. Dia rasanya selain melembarkan ya. Tapi, juga bisa membantu mengangkat pisah kotoran. Yang lolos. Pas. Double cleansing. Biasanya kalau aku habis olahraga atau misalnya habis dari camping di luar gitu. Aku pakai cleansing toner ini. Pasti, walaupun ada double cleansing ya. Tapi, tetap kapasnya itu coklat gitu. Terus, aku pakenya nggak cuma di muka tapi di wear juga. Baunya enak deh. Baunya kayak... Royco. Habis pakai cleansing toner, aku lanjut sama hydrating toner. Ini dari Etude House yang Sunjung. And let me tell you why I love this product. Jadi, dia itu punya konsistensi seperti air. Yang bener-bener ringan banget. Dan dia cocok buat pemilik kulit kombinasi cenderung berminyak kayak aku. Karena dia nggak akan bikin muka rasanya jadi berat gitu loh. Dan terutama karena aku suka nge-layer banyak produk. Jadinya kalau misalnya di tahapan tonernya aja itu udah berat. Pasti nge-layer moisturizer atau serum atau essence-nya itu jadi makin berat lagi. Dan aku mau jadi nggak suka. Jadi, aku suka semua tahapan skincare aku itu punya tekstur yang light. Supaya begitu di layer, di kulit rasanya juga enak. Aku pakai ini biasanya satu sampai dua layer. Tapi, mostly satu layer aja. Jadi, sekali di bagian muka bawah. Sekali lagi di bagian atas. Itu sebenernya satu layer ya itungannya. Jadi, selain karena dia eksturnya itu ringan. Tapi, surprisingly dia memberikan hidrasi yang sangat oke buat kulit aku. Walaupun buat sebagian orang juga ada yang bilang kurang ya. Maksudnya harus di layer berkali-kali. Tapi, di aku dia sangat cukup. Dan kalau misalnya disuruh cari hidupnya yang lebih murah. I would recommend you try Hada Labo Bo Kujung Ultimate Light Lotion. Yang stripnya itu warna hijau muda. Jadi, sebelum aku pindah ke Etude House Sunjung ini. Aku pakai Hada Labo dan dia juga sama bagusnya. Cuman, mungkin hidrasinya kurang tampol. Kalau dibandingkan sama Etude House. Habis pakai toner, aku lanjut pakai serum. Yes, I use serum in the morning. Dan juga di malam hari. Jadi, untuk pagi dan malam hari aku pakai serum yang sama. Yaitu si Iunique Propolis Vitamin Symmetry Serum. Dia bikin muka aku keliatan glowing. Walaupun tanpa makeup, tanpa highlighter, segala macem. Glowingnya itu bagus. Dia punya kembaran. Jadi, kalau misalnya kalian tahu produknya Ligian yang sekarang udah ganti nama jadi Dr. Circle. Si Ligian itu juga punya Propolis. Tapi dengan ukuran yang lebih kecil dibandingkan sama Iunique. Dan menurut aku, aku udah coba dua-duanya. Dan menurut aku, sebenarnya rasanya hampir sama aja sih. Antara Ligian sama Iunique. Bedanya mungkin kalau Ligian itu lebih tebal rasanya. Jadi kalau Iunique itu tekstur serumnya lebih air lagi. Cuman kalau dari segi rasa, segi melombakannya dan bikin glowingnya, rasanya sama aja. Kalau misalnya disuruh milih antara keduanya, aku terus milih Iunique sih. Kenapa? Karena Iunique dengan harga yang hampir... Yang... Mungkin bedanya jauh banget dari Ligian itu. Iunique bisa dapat harga yang lebih murah dengan jumlah produk yang lebih banyak. Dengan efek yang sama aja kayak Ligian. Habis pakai serum, aku lanjut pakai Spot Treatment. Ini dari RH. Ini dari RH yang Econic Hair Lab, Econy Spot Gel. Sebetulnya ini aku nggak beli sendiri. Aku dikirimin sama pihak RH-nya. Untuk dicoba dan direview. Dan sekarang ini lagi aku coba, supaya nanti ketika direview aku punya pendapatnya. Apa? Kelihatan nggak sih kalau aku tuh lagi berserawat? Ini yang namanya juga orang tidak berminyak ya. Apalagi musuhnya kalau bukan jerawat. Jerawatku tuh biasanya munculnya di alis. Dan lebih sering dipicu sama makan-makanan yang berlemak, kolesterol, gula, gitu-gitu. Kumpang banget mereka terpicu. Ada satu momen dimana ini jadi titik balik dari perjalanan skincare aku. Makanya kenapa aku mulai belajar skincare adalah karena dulu waktu, kapan ya? Mungkin 2017, sekitar bulan Agustus kayaknya. Alis aku itu dua-duanya dipenuhi sama jerawat. Dan bener-bener jerawat itu nggak mau hilang selama berbulan-bulan. Aku sampai bingung karena itu kejadian tuh, aku sebelumnya tuh bukan tipe orang yang gampang jerawatan. Tapi sejak saat itu aku jadi mulai gampang jerawatan gitu loh. Dan itu mulai sekitar... Itu gara-gara aku pulang dari Bali kayaknya. Habis itu udah sih mulai rentetan jerawat dimana-mana. Kalau kata temen-temen aku, aku puber terlambat. Karena bener-bener sebelumnya itu aku nggak pernah jerawatan. Sama sekali. Kayak kalau jerawatan tuh paling cuma satu-dua jerawat hormon. Habis itu keringnya tuh cuma dua hari. Habis itu udah kering terus nggak pernah bekas. Tapi sekarang aku memang banget jerawatan. Tapi aku bersyukur karena setiap saat itu aku jadi mulai belajar tentang skincare. Dan, well, mulai nge-review dan menemukan dunia yang tidak pernah aku tahu ada. Terus, habis pake spot treatment aku lanjut lagi sama moisturizer alias pelembab. Ini dari Cosrx yang Ultra Moisturizing Lotion with Birch Set. Dia teksturnya lotion, bukan gel, bukan krim. Aku biasanya pake dua pump aja buat kayak gini. Jadi, aku bukan tipe orang yang boros kalau sama moisturizer. Maksudnya, ada hari dimana aku butuh banget pelembab. Tapi, kuncinya adalah ketika aku pake skincare, mulailah dengan porsi yang cukup. Kalau misalnya nanti kurang, aku ditambah lagi aja. Jadi, daripada kebanyakan, kalau kebanyakan itu kan gak bisa diapa-apain ya. Cuman bisa dikelap, paling buruknya dicuci lagi pake air. Dan itu cuman buang-buang produk. Jadi, aku selalu mulai dari porsi paling kecilnya, yaitu di dua titik ini aja. Habis itu kalau misalnya kurang, ya tambah lagi aja. Tapi selama ini selalu cukup sih. Tapi kalau lebih, nanti mulai aku malah jadi berminyak. Oh ya, dan kalau misalnya pake skincare, orang-orang kan suka pake sampe leher dan aku suka lupa. Tapi at least untuk daerah muka, jangan lupa selalu pake skincare itu sampe ke bagian buah mata. Kecuali kalau misalnya skincare-nya bikin matanya jadi sedih. Jangan. Dan step terakhir dari skincare rutin aku di pagi hari adalah sunscreen. Jangan lupa wajib hukumnya. Walaupun kalian gak keluar rumah sekalipun, walaupun kalian cuma di kamar, gak kemana-mana, tetap sunscreen itu wajib. Dan cara aku pake sunscreen adalah, ini sunscreen sesuai takaran ya maksudnya. Gak sekaligus langsung dua jari gitu dipakein ke muka. Jadi caranya adalah aku pake per ruas jari kayak gini. Itu untuk satu gini. Jadi satu ruas jari itu untuk satu bagian muka. Mukanya itu aku bagi dari tiga. Jadi satu, dua, tiga. Dan satu ruas jari itu untuk masing-masing. Karena satu jari gini kan ada tiga ruasnya. Jadi pas gitu loh. Karena kan anjuran kita mau pake sunscreen itu kan dua jari. Sepanjang dua jari gitu. Dan kalo misalnya kalian ngerasa kayak kalo nge-layer sunscreen itu agak bikin muka jadi gak enak. Mungkin karena kalian nge-layernya terlalu terburu-buru. Jadi sunscreennya ditunggu sampe kering dulu aja. Maksudnya waktu selesai layer pertama terus mau dilayer lagi layer kedua. Itu tuh ditunggu dulu aja. Dan selama pake sunscreennya juga jangan terlalu gosok terlalu kencang. Nanti malah dia nge-beser sunscreennya. Jadinya malah gak efektif. Walaupun tadi aku bilang sunscreen adalah step terakhir. Tapi kebetulan masih ada step paling terakhir. Paling final adalah pake lip balm berespanak. Ini aku yang pake dari Maybelline. Ini aku tetep pake walaupun aku gak kemana-mana juga. Jadi sifatnya sama kayak sunscreen muka. Karena dia ada SPF. Kayaknya SPF 20 atau 25 gitu. Kalo misalnya dari brand loka kalian bisa cobain for skin sake. Tapi untuk saat ini karena ini yang pertama aku buka. Jadi aku mencoba untuk ngabisin si Maybelline dulu. Aku juga punya first skin sake. Tapi ya aku pengen ngabisin si Maybelline dulu. Karena dia lama banget habisnya. Kita sudah sampai di penghujung video. Terima kasih sudah nonton. Dan kalo misalnya ada pertanyaan terkait review produk yang aku pake. Belinya dimana. Atau misalnya terkait dari cara pake produknya. Misalnya kalian punya. Atau misalnya kalian pengen beli. Tapi masih kurang jelas gimana cara pakenya. Kalian bisa DM aku. Atau hubungi aku di salah satu social media handle yang aku punya. Yang akan aku taruh semua di description box. Sooo. That's it. Thank you for watching. That was sad. Bye-bye. Terima kasih.